Perjalanan 45 tahun telah mengopohkan BDI Perjuangan sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan mongjilin, yang memegang teguh cita-cita pendiri bangsa, yang meneruskan kiprah besar Bung Karno, yang memperpokoh Gineka Tunggal Ika, dan yang memegang teguh ideologi bangsa, memegang teguh Pancasila. Kita semuanya bangga, jadi perjuangan telah membesarkan banyak tokoh lokal maupun nasional. Telah menyumbangkan berbagai gagasan-gagasan pembangunan, telah bekerjanya atau kebangkitnya Indonesia Raya. Indonesia beruntung memiliki BDI Perjuangan yang militan padanya, yang demokratis, yang visioner tanpa merupakan sejarah bangsa. BDI Perjuangan adalah pendukung penting visi dan pembangunan Indonesia sentris, mendorong terwujudnya poros maritim dunia, dan pendukung pelaksanaan namacita di seluruh Nusantara. Indonesia juga beruntung memiliki BDI Perjuangan, yang merupakan gambaran kebinekaan Indonesia, yang ketunggal Ikaannya selalu memperkuat semangat persatuan Indonesia, yang selalu mendukung perjuangan, melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan, dan melawan ketimpangan. Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak-Ibu sekalian, seluruh kade BDI Perjuangan. Saya percaya ada satu kata yang membuat BDI Perjuangan tetap kokok berkiri, yaitu botong royong. Botong royonglah yang membuat kita bisa bersatu dalam satu rampak barisan. Botong royonglah yang membuat kita yakin bahwa kita akan mampu berjuang untuk satu tujuan mulia. Botong royonglah yang membuat kita yakin bahwa BDI Perjuangan akan terus-menerus menjadi wajah perjuangan rakyat Indonesia.